Ketua Dekrana Sedapasaman Barat Nyonya Ketua Dekrana Sedapasaman Barat Nyonya Titi Ham Suwardi membuka secara resmi kegiatan pelatihan pembuatan tas rajut bagi kaum perempuan dan ibu rumah tangga di Nagarikapa, Kecamatan Luhak, Nanduo, Senin 19 September 2022. Kegiatan pelatihan berlangsung selama 5 hari mulai 19 sampai dengan 23 September 2022 bersama Umi Solehah Pasaman Barat. Pelatihan diikuti oleh sebanyak 20 peserta yang digelar di Aula Kantor Wali Nagarikapa, Kecamatan Luhak, Nanduo. Ketua Dekrana Sedapasaman Barat Nyonya Titi Ham Suwardi dalam sambutannya menyampaikan, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Pasaman Barat untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Nyonya Titi Ham Suwardi berharap dengan kegiatan pelatihan, Nagarikapa bisa melahirkan pengrajin-pengrajin tas rajut yang bisa menghasilkan kerajinan tas yang berkualitas, yang siap dipasorkan di daerah Pasaman Barat maupun di luar daerah untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ketua Dekrana Sedapasaman Barat Nyonya Titi Ham Suwardi berharap dengan terhadap dengan накar khai-kai masyarakat. Ketua Dekrana Sedapasaman Barat Nyonya Titi Ham Suwardi berharap dengan menghasilkan pemerintah, dan sangat berharap kepada peserta yang akan memakai masyarakat ini sampai selesai. Saya saja mau harus membuka kedai ataupun toko, karena ini zaman aplikasi, boleh saja buka aplikasi melalui WhatsApp, melalui Facebook, ini boleh. Sementara itu PJ Wali Nagarika, Pak Edy Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, yakni pemberdayaan kaum perempuan dan ibu rumah tangga, karena pada dasarnya perempuan di dalam keluarga berfungsi sebagai ketahanan keluarga. Di akhir sambutannya beliau berharap para peserta mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan. Jadi memang perempuan itu adalah ketahanan keluarga, sehingga ibu-ibu ini hebat. Yaitu apa namanya, diciptakan oleh Allah sesuai programnya yang pasti-pasti. Satu kali satu, satu. Dua kali dua, empat. Nah, apa neger? Nah, ini hebat ibu-ibu kita ini. Sehingga ibu-ibu ini telah yang akan menopang kehidupan keluarga masing-masing di rumah. Turut hadir camat Luhak Nanduo Resta Amelda, Ketua BAMUSKAPA Hendri Saputra, narasumber pelatihan UNESLI, peserta pelatihan serta stakeholder terkait lainnya. Dari Kecamatan Luhak Nanduo, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan. Dari Kecamatan Luhak Nanduo Resta Amelda, Ketua BAMUSKAPA Hendri Saputra, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA, Ketua BAMUSKAPA. Terima kasih telah menonton!